Salam Rahayu, semoga kita sehat selalu Prasasti Telaga Batu yang berisi kutukan tentang para petinggi Sriwijaya Salah satu peninggalan kerajaan di Indonesia pada zaman dahulu yang berisi informasi lengkap tentang masa lalu adalah Prasasti Salah satu Prasasti tua peninggalan kerajaan Sriwijaya yang sampai sekarang masih disimpan dengan baik adalah Prasasti Telaga Batu Prasasti ini berisi tentang kutukan yang ditujukan kepada para pejabat Sriwijaya yang tidak batu terhadap kerajaan Telaga Batu adalah Prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya yang sempat eksis di wilayah Nusantara pada abad ke-6 hingga abad ke-12 Prasasti ini dibahat pada patuan andesit yang sudah dibentuk sebagaimana sebuah Prasasti Ukurannya mencapai sekitar 118 cm dengan lebar 148 cm Pada bagian atas Prasasti ini terdapat tujuh hiasan kepala ular kobra Dan di bagian bawahnya terdapat cerat atau pancuran tempat mengalirkannya air pemandian Ada pun Prasasti ini ditulis dengan 28 baris dan menggunakan huruf Palawa Melayu dengan berbahasa Melayu kuno Prasasti Telaga Batu kini disimpan di Museum Nasional Indonesia di Jakarta Prasasti ini dinamakan Telaga Batu karena ditemukan di daerah Telaga Batu yang tidak jauh dari bukit Sabo Kingking Kelurahan Tiga Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Sumatera Selatan Prasasti Telaga Batu ditemukan pada tahun 1935 Dan di sekitar lokasi penemuannya juga terdapat Prasasti lain yang diberi nama Telaga Batu II Isinya tentang keberadaan suatu vihara di sekitar Prasasti Meskipun tidak ada angka tahun yang dijumpai di dalam Prasasti Telaga Batu ini Para sejarawan memperkirakan bahwa Prasasti ini berasal dari zaman yang sama dengan Prasasti Kota Kapur Yaitu pada tahun 686 Masehi Mengutip dari beberapa sumber Prasasti Telaga Batu berisi tulisan yang cukuplah panjang Namun secara garis besar Prasasti ini memuat kutukan bagi siapa saja yang melakukan kejahatan di kedatuan Sriwijaya dan tidak taat pada perintah Raja Orang-orang yang disebutkan di dalam Prasasti ini mulai dari pejabatnya Putra Mahkota, Hakim, Kapten Beri, Pengrajin, bahkan sampai tukang cuci Oleh karena itu Prasasti ini adalah Prasasti yang paling lengkap karena memuat nama-nama pejabat kerajaan Salah satu sejarah asal Belanda mengatakan bahwa orang-orang yang disebutkan di dalam Prasasti itu Adalah orang-orang yang masuk dalam kategori berbahaya dan berpotensi untuk melawan kepada kedatuan Sriwijaya Beberapa jabatan yang tertulis pada Prasasti merupakan jabatan tinggi dalam pemerintahan yang ada di ibu kota kerajaan Hal itu dapat diasumsikan Prasasti tersebut pasti dipasang pada lingkungan yang didiami para pejabat tersebut Dapat pula diasumsikan Pusat Pemerintahan Kerajaan Sriwijaya sangat mungkin berlokasi di sekitar areal kolam Telaga Biru Tepatnya yaitu di Palembang Penyebutan beberapa pihak di dalam sebuah Prasasti itu juga memberikan data-data bagi penyusunan ketatanegaraan Kerajaan Sriwijaya Misalnya penyebutan Yuva Raja untuk Putra Mahkota, Bupati untuk Bupati, Senopati untuk pemimpin pasukan, dan lain sebagainya Beberapa baris tulisan di dalam Prasasti telah terkikis sehingga sulit bahkan tidak dapat dibaca lagi Berikut ini bunyi isi Prasasti telah kepatu baris ketiga hingga kelima yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Kalian semua Putra Raja, Menteri, Bupati, Panglima, Toko Terkemuka, Bangsawan, Raja, Bawahan, Hakim, Murdaka, Ketua Pekerja, Pengawas, Rakyat Jelata, Ahli Senjata, Menteri, Tentara, Bekerja Konstruksi, Karma, Juru Tulis, Arsitek, Nahkoda, Saudagar, Kapten, Hamba Rajak Semua orang akan terbunuh oleh mantra sumpahmu jika kamu tidak setia padaku Adanya kutukan-kutukan yang ditujukan kepada keluarga raja menyeratkan adanya putra mahkota yang memerintah daerah taklukan yang letaknya jauh dari pusat pemerintahan Itulah pembahasan tentang Prasasti Telaga Batu yang berisi tentang sebuah kutukan Bagaimana menurut Gamret Demi Masa? Jika Gamret Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri tulis saja di kolom komentar Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya Terima kasih telah menonton